Intro Shalom Aisyah Makati Kembali lagi bersama Aisyy Flaib Yang kali ini masih akan membahas tentang Bagian dari disiplin rohani Salah satunya yaitu Saat gedung Mari sama-sama kita melihat dalam Alkitab kita Markus Pasal 1 Ayat yang ke-35 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sungi dan berdoa disana Saudara-saudara Berbicara tentang saat gedung Atau waktu pribadi dengan Allah Ini merupakan suatu yang sangat penting Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia Tidak hanya terdiri dari tubuh secara jasmani Tetapi juga jiwa dan roh kita Maka dari itu Coba kita pikirkan Bagaimana ketika tubuh kita tidak diberi makan Tidak diberi istirahat Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah Tubuh kita akan menjadi kelelahan Menjadi lemah Dan kemudian sakit Lalu setelah itu Jika terus menerus Maka yang terjadi adalah Mengalami kematian Begini juga yang akan terjadi terhadap Jiwa dan roh kita Ketika tidak diberi Waktu pribadi dengan Allah Dalam artian kita tidak memberi makan Tidak memberi Waktu istirahat secara rohani Maka yang akan kita alami adalah Kelelahan secara rohani Kemudian sakit secara rohani Lalu mengalami yang namanya Kematian secara rohani Untuk itulah mengapa waktu pribadi Dengan Allah ini menjadi sangat penting Karena ketika kita melakukan Saat dulu ini juga Kita sedang mengizinkan Kita sedang mengizinkan Untuk kita diisi kembali oleh Tuhan Dan kita diperbarui Kita diberikan energi yang baru secara rohani Jadi mari saya mengajak kita semua Untuk kita mau memberikan waktu kita Atau menyediakan waktu pribadi kita dengan Tuhan Bagaimana kita melakukan waktu pribadi kita dengan Tuhan Yaitu mengarahkan hati kita Mengarahkan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan Dimanapun itu dan kapanpun itu Kita dapat melakukannya bersama-sama Jadi mari semuanya Kita mau belajar untuk memberi waktu pribadi kita dengan Tuhan Tuhan Yesus memberi hati